hai oke selamat datang di King Jum Scalper seperti biasa saya akan membahas satu persatu gold dan juga BTC oke terjadi pembelian gila-gilaan di sini untuk gold ya sampai sekarang masih kena floating jadi kalau kalian mau ngambil buy perhatikan harga di 21.65 2165 ya kalau dia break ke atas silahkan buy tapi kalau dia enggak ke atas kebawah perhatikan di 2154.815 kalau dia lewat dari itu silahkan sell udah sederhana itu sekarang ngapain enggak usah ngapa-ngapain silahkan ngopi aja mau olahraga atau mau ngapain terserah kalian terus BTC gimana BTC ini antara kena TP sama akan balik lagi ke atas BTC sekarang ada penjualan yang cukup besar silahkan lihat di 66500 kalau dia lewat itu atau kalau dia plus candle di situ silahkan buy sebaliknya kalau dia turun ke 64 silahkan sell ya karena di sini terjadi longsor ya untuk BTC nya untuk gold ya pengaruh USD dengan XAU ini permaret ini the Fed tidak akan menurunkan suku bunga jadi dia sampai saat ini masih mempertahankan artinya dolar ini masih menguat karena dolar ini kan ada bunganya ya jadi orang-orang pengen taruh duit di sana berharap duit aset dari hartanya bisa menambah meningkat karena dia mempertahankan USD terus gold ini akan menurun kenapa menurun karena gold ini tidak punya nilai bunga ya jadi asetnya tidak berkembang aset safehaven tetapi gini ya pasar keuangan ini sifatnya kompleks ada banyak yang mempengaruhi salah satunya perang Ukraina kemudian perang Ukraina Rusia kemudian ada Palestina Israel kalian tahu kan waktu itu harga emas ini naik tajam jadi sekarang ngapain ya udah nggak usah ngapa-ngapain pastiin aja diulang lagi videonya kalau sesuai ya sudah silakan open buy dan sell oke jika video ini bermanfaat silahkan sampaikan ke teman kamu dan sebarluaskan supaya manfaatnya terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati